Mantan kepala Rockwell Collins, Kelly Ortberg, telah bergabung dalam daftar persaing yang sedang dipertimbangkan secara serius oleh Boeing untuk menduduki posisi CEO Boeing. Seperti diketahui, produsen pesawat asal Amerika Serikat tersebut tengah mencari pemimpin baru setelah Dave Calhoun mengumumkan rencana pengunduran dirinya pada Maret lalu. Mantan kepala Rockwell Collins, Kelly Ortberg, telah bergabung dalam daftar persaing yang sedang dipertimbangkan secara serius oleh Boeing untuk menduduki posisi CEO terbarunya. Sementara itu, kandidat lainnya ada Pat Sanahan, CEO Spirit Aerial System, dan Chief Operating Officer Boeing, Stephanie Pope. Dilansir dari Reuters, Sanahan dan Pope sebagai pesaing bersama dengan Ketua Dewan Boeing, Steve Molenkov. Sebelumnya, pada bulan Juli, Boeing mengatakan akan membeli kembali Spirit, mantan anak perusahaannya dalam kesepakatan saham senilai 4,7 miliar dolar Amerika. Adapun, RTX Rockwell Collins memproduksi komunikasi pesawat, elektronik, dan sistem pengerbangan untuk pelanggan komersial dan militer. Diketahui, Outbrook Pensiun pada tahun 2021 sebagai penasihat CEO RTX setelah memimpin Rockwell Collins dan entitas penggantinya selama sekitar 8 tahun saat perusahaan tersebut mengalami merger, akuisisi, dan restrukturisasi. Diketahui saat ini, Boeing tengah mencari pemimpin baru setelah Dave Calhoun mengumumkan rencana pengunduran dirinya pada bulan Maret, di mana Calhoun akan resmi mundur dari Boeing pada akhir tahun nanti. Pengunduran dirinya merupakan langkah perusahaan merombak manajemen setelah kasus ledakan panel di udara pada pesawat 737 MAX pada Januari lalu. Berbagai sumber idea channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!